Isak Tangis mengiringi pemakaman Joko Budiono, Ketua KPPS TPS 042, Ngagel Rejo, Wonokromo, Surabaya di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Keputih, Sukolilo, Surabaya pada Jumat 16 Februari 2024. Informasinya, bapak tiga anak itu akhirnya mengembuskan nafas terakhir pada pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat, Jumat 16 Februari 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatin Luhur Pambudi. Silakan rekan luhur. Pada Jumat 16 Februari setelah menjalani perawatan DRS UD Dr. Sutomo, Surabaya selama tiga hari sejari pencoblosan pada hari Rabu tanggal 14. Diketahui Joko Budiono mengalami kelelahan selama mengawal jalannya pencoblosan yang diduga memperparah kondisi kesehatannya yang tak begitu prima karena penyakit yang didapatkan perwaktu sebulan belakangan ini. Sangit akuasanya menahan kesedihan membuat anak kedua dari Joko Budiono sempat ambruk dan pingsan usahnya menaburkan buka di pusara dari Sangaya. Tak pula tubuh muda bertubuh tinggi itu harus dipopong oleh beberapa kerabatnya untuk masuk ke dalam mobil yang sempat digunakan untuk mengantar rempongan pelayat. Kemudian kemarin Radori menceritakan bahwa Joko Budiono diketahui sempat mengeluhkan bahwa kondisi tubuhnya tak enak atau dalam keadaan sakit sejak sebulan sebelum hari pencoblosan. Kedatian mengalami kondisi kesehatan yang tidak begitu prima itu Joko Budiono tetap berupaya untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu 2024 di wilayah permukinannya. Seingat Hadori Ahyar yang berjabat sebagai wakil ketua RT Joko Budiono, Amru dan pingsan sekitar pukul 14.00 pada hari pencoblosan itu. Bahkan sebelum itu Joko Budiono sempat meminta izin pada dirinya untuk beristirahat dan merupakan badan di area teras rumahnya Lalu karena memang area turas ke depan rumah Hadori Ahyar pada hari itu memang dikutakan atau memang sudah dipilih oleh pihak keurahan untuk dipanfaatkan sebagai area TPS 042 bagi warga RT 02. Dan Hadori Ahyar kemarin menyadari bahasanya memang kondisi kesehatan Joko Budiono makin memburuk saat diberi jatah makan siang pada momen jeda istirahat sebelum dilakukan atau dimulainya perhitungan suara. Pasalnya tubuh Joko Budiono kemarin terpantau tak lagi dapat menopang berat badan atau berat tubuhnya hingga amruk gilisan tasar hargan diri meskipun telah diberonakan oleh warga. Dan kemarin Joko Budiono akhirnya pada sore harinya ya bersama beberapa menit akhirnya Joko Budiono dibawa ke RSP Kota Sutomo dan diketahui mengalami koma atau tasakan diri atau pingsan selama kurun waktu satu hari dua malam. Dan pada pukul 07.30 hari Jumat 16 Februari 2024 Joko Budiono dikabarkan telah menghubungkan awas terakhir dan akhirnya dipulangkan dan dimakamkan di TPU ke Putih ke Kota Surabaya. Disinggung mengenai wirasat yang mungkin pernah dialami oleh Hadori Ayar selaku wakil Ketua Ayarca atau wakil dari Joko Budiono ini biarnya tidak mendapati adanya wirasat ataupun bentuk ucapan pesan terakhir dari Joko Budiono yang memang pada konteks hari itu hanya meminta isin pada dirinya untuk diperbolehkan reban atau beristirahat di selah jalannya proses kecoblosan yang ada di lokasi rumah Hadori Ayar. Kemudian mengenai sosok keseharian dari Hadori Ayar, mengenai Joko Budiono, Hadori Ayar kemarin mencapai kan bahasa memang Budiono dikenal sebagai sosok pemimpin yang supel, amanah, baik, dan penyabar meskipun harus mendapati berbagai macam protes ketika menjabat sebagai Ketua RD atau menghadapi dinamika sebagai seorang pemimpin di RD02. Kemudian menurut camat ponokromo, yang bernama Maria kemarin Joko Budiono sebelumnya memiliki penyakit bawaan yang mempengaruhi kondisi kesehatannya selama bertugas menjaga TPS 042. Bahkan jauh sebelum adanya pelaksanaan pemilu, Joko Budiono telah menjalani serangkaian perawatan medis karena penyakitnya itu. Dan kemarin kami sempat berusaha untuk mewawancarai anak sulung dari Joko Budiono, dan hanya menyampaikan ucapan singkat mengenai penjelasan meninggalnya sang ayah, bahasanya memang sang ayah meninggal dalam keadaan sakit. Demikian reportasi kami ini ingin kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan luhur Pambudi. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Hadoi Ahyar, Wakil Ketua RT 02. Jadi kami TPS, kami TPS ini sudah sakit, sudah selesai ya. Itu waktu itu sebelum, sebulan sebelumnya sudah sakit. Cuma waktu minit satu itu, ya dipaksa capi keluar. Tugasnya. Berarti dalam keadaan sakit, beliau tetap dilakukan tugasnya ya. Pak itu, beliau sempat ambruk jam berapa ya, dari Rabu itu? Jam 2 itu belum penghitungan suara itu, dia langsung ambruk. Langsung nggak bisa bangun, langsung dibawa ke rumah saja. Ke Sotomo ya? Itu apakah benar pingsan sampai malam hari belum? Iya, 2 hari. 2 hari, 1 hari itu, malam udah. Sampai Kamis nggak sadarkan diri? Kemudian Jumat ini tadi jam berapa meninggalnya? Tadi jam 8, jam setengah 8. Sempat kritis atau seperti apa? Iya, kritisnya udah 2 hari itu. Mulai dibawa ke rumah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.